BKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023, bahkan Januari-Februari 2024. Nah ini berdampak kepada penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli hingga Februari, produksi beras kita turun sebesar 5,88 juta ton. Pada saat yang bersamaan terjadi kenaikan harga beras dunia, di mana harga beras Thailand itu mencapai 624 dolar per ton atau naik 28 persen. Beras Vietnam 614 dolar per ton itu naiknya 41,95 persen. Kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras 6 negara. Di tahun 2023, India, Bangladesh, Rusia, UAE, Myanmar, dan Uganda melarang ekspor beras, dan juga tiga negara dilanjutkan di tahun 2024, India, Bangladesh, dan Rusia. El Nino berdampak juga terhadap peningkatan harga pangan, terutama beras. Kita lihat dari data bahwa volatile food terus meningkat di bulan Juli hingga puncaknya Maret yang tercatat sebesar 10,33 persen. Beras mengkontribusi kepada inflasi di bulan Maret saja 0,74 persen. Jadi pada periode El Nino tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Terima kasih telah menonton!